Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema ketiga, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku catat tema 4 dan buku LKS tema 4. Apabila nanti ada hal-hal yang kalian anggap penting, silakan dicatat di buku catatan tematik ya. Jika sudah siap semua, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah Bahasa Indonesia. Di sini masih akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi ini terdiri atas tiga macam. Yang pertama ada pernyataan umum. Kedua ada urutan sebab-akibat atau terkadang ada yang namanya deretan penjelas. Dan yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Sekarang, pengertian dari pernyataan umum. Pernyataan umum mengenai topik yang diangkat yakni menjabarkan tentang tempat terjadinya dan proses terjadinya suatu peristiwa. Pengertian urutan sebab-akibat ini merupakan penjelasan dari topik yang diangkat secara detail dan disajikan bertahap dari awal hingga akhir. Kemudian interpretasi ini merupakan kesimpulan dari seluruh teks. Kita lanjut ke pelajaran IPS tentang ASEAN. Yang pertama, salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia adalah keikut sertaan Indonesia dalam keanggotaan ASEAN. Kedua, kerjasama dengan negara-negara ASEAN meliputi berbagai bidang seperti ada di bidang ekonomi, budaya, militer, olahraga, dan lain-lain. Ketiga, ASEAN merupakan sebuah wadah atau perkumpulan perhimpunan organisasi besar yang terdiri atas negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalian kalau ada soal tentang ASEAN, itu adalah perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Harus lengkap tulisnya Asia Tenggara. Selanjutnya, yang keempat, lima negarawan di Asia Tenggara menandatangani sebuah deklarasi pembentukan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau yang disebut dengan ASEAN. Kelima, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ibu kotanya dari negara Thailand ya, Bangkok itu. Nah, dari deklarasi Bangkok, ini diperakarsai oleh lima menteri luar negeri. Pasti sudah hafal ya, kemarin-kemarin juga sudah dibahas lagi. Nah, kelima menteri luar negeri tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Indonesia ada Adam Malik. Kemudian dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Ada dari Thailand, yaitu Tanat Koman. Dari Filipina ada Narsisko Ramos. Dan terakhir dari Singapura ada S. Raja Ratnam. Ketujuh, kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Biotrop atau Pusat Penelitian Untuk Biologi di Bogor. Di Indonesia ya, Bogor. Kemudian yang B ada RECSAM atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Matematika di Penang, Malaysia. Kemudian yang ketiga ada RELC atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Yang keempat ada SEARCA atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Setelah pelajaran IPS, kita lanjut ke pelajaran IPA. Yang pertama, listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat global. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menghemat listrik dan menyediakan atau membuat sumber alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan akan listrik. Kedua, pengembangan sumber alternatif energi listrik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya, tenaga matahari ya, energi matahari, menjadi energi listrik. Yang keempat, pembangkit listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga surya tipe fotovoltaik adalah pembangkit listrik yang menggunakan perbedaan tegangan akibat efek fotoelektrik untuk menghasilkan listrik. Yang keenam, solar panel terdiri dari tiga lapisan. Lapisan panel P di bagian atas, kemudian ada lapisan pembatas di tengah, dan lapisan panel N di bagian bawah. Tujuh, efek fotoelektrik adalah di mana sinar matahari menyebabkan elektron di lapisan panel P terlepas. Sehingga hal ini menyebabkan proton mengalir ke lapisan panel N di bagian bawah, dan perpindahan arus proton ini adalah arus listrik. Kedelapan, terjadinya ketidakseimbangan alam, salah satu sebabnya adalah ulah tangan manusia yang menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Misalnya, terlalu banyak menggunakan bahan bakar fosil untuk membangkitkan energi listrik, sehingga polusi semakin meraja lela. Kemudian yang kesembilan, sebagai upaya untuk mengurangi polusi di udara adalah dengan menggunakan panel surya dalam memperoleh energi listrik. Sepuluh, pembangkit listrik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung tadi ya, menggunakan fotovoltaik. Fotovoltaik ini adalah sel surya, dia mengubah secara langsung energi cahaya matahari menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Kemudian secara tidak langsungnya dengan pemusatan energi surya, ini maksudnya adalah pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin. Kemudian dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor atau mesin yang menghasilkan panas. Sekarang yang kesebelas, penggunaan energi surya sebagai pembangkit listrik dapat menghemat banyak hal. Yang pertama, menghemat pengeluaran kita dalam membayar listrik. Kedua, menghemat energi surya sangat membantu dalam mengurangi efek berbahaya dari penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan dalam membangkitkan energi listrik. Dua belas, bagian-bagian sel surya antara lain. Yang pertama adalah lapisan anti-reflektif. Nah ini digunakan untuk memaksimalkan cahaya yang terserap oleh semikonduktor dengan cara meminimalkan pemantulan cahaya. Yang kedua adalah lapisan enkapsulasi. Lapisan ini berfungsi melindungi modul surya dari hujan ataupun kotoran. Kemudian yang ketiga ada substrat. Substrat ini lapisan yang berfungsi menopang keseluruhan komponen sel surya. Kemudian yang keempat ada kontak metal. Ini merupakan lapisan yang diletakkan bagian atas atau di atas sebagian material semikonduktor yang berperan sebagai kontak negatif. Yang E, ada material semikonduktor. Ini berfungsi untuk menyerap cahaya dari sinar matahari. Setelah pelajaran IPA kita lanjut ke pelajaran PPKN ya. Yang pertama, masyarakat Indonesia dihimbau lebih mencintai dan mengkonsumsi produksi dalam negeri. Kedua, sebagai warga negara Indonesia, sikap mencintai tanah air merupakan hal yang harus terpatri pada setiap orang. Ketiga, wujud cinta terhadap tanah air diantaranya adalah mencintai produk-produk dalam negeri. Keempat, Kementerian Perindustrian mendorong program strategis yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau disingkat P3DN. Kelima, program P3DN merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat maupun badan usaha agar lebih menggunakan produk dalam negeri dan memerdayakan industri dalam negeri. Melalui, yang pertama, pengamanan pasar domestik. Yang kedua, mengurangi ketergantungan kepada produk impor. Ketiga, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selanjutnya adalah pelajaran SBDP. Yang pertama, salah satu cara untuk mempromosikan gerakan mencintai produk dalam negeri adalah dengan melalui poster. Kedua, poster dapat memberikan informasi kepada kita tentang pentingnya mencintai produk dalam negeri. Ketiga, pengertian brosur adalah suatu alat atau promosi barang jasa yang terbuat dari kertas yang di mana di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan juga ada penawaran mengenai jasa atau produk tersebut. Yang keempat, brosur biasanya disampaikan kepada pelanggan atau masyarakat secara gratis, diberikan secara gratis brosurnya dengan tujuan memperkenalkan secara jelas mengenai produknya, layanannya, programnya, dan sebagainya untuk membantu upaya pemasaran. Kelima, desain grafis mengajarkan anak untuk bisa memanfaatkan gambar sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau informasi menggunakan komputer. Jadi, desain grafis itu menggunakan komputer. 6. Orang yang melakukan desain grafis disebut dengan desainer. 7. Ilmu desain grafis sangat penting untuk membuat reklama. Nah, baik anak-anakku sekalian, cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.